Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat Bertemu lagi dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang peluang usaha Apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan Selanjutnya, ciri-ciri peluang usaha Bersifat orisinil Harus dapat mengantisipasi perubahan dan kebutuhan pasar Sesuai dengan minat Tingkat kelayakan usaha teruji Bersifat ide kreatif Ada keyakinan untuk mewujudkan Ada rasa senang saat menjalankan Selanjutnya, ibu akan membahas tentang ciri-ciri peluang usaha potensial Satu, memiliki nilai jual Kedua, nyata Nyata usaha itu ada Terus ketiga, bukan usaha yang sifatnya musiman Keempat, tidak menghabiskan modal Kelima, usaha mampu bertahan dalam jangka panjang Ketujuh, skala industri yang bisa ditingkatkan Kedelapan, gagasan yang orisinil Kesembilan, usaha dapat beradaptasi Ciri-ciri peluang usaha yang memiliki nilai jual A, mampu memenuhi kebutuhan konsumen B, memiliki keunggulan bersaing C, tidak bersifat sementara D, ada nilai uang E, memenuhi aspek kreatif dan inovatif Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis peluang usaha Apa itu analisis peluang usaha? Analisis peluang usaha adalah Analisis yang digunakan untuk menganalisis seberapa pangsa pasar Yang dapat dikuasai sehingga dapat memperkirakan penjualan perusahaan Selanjutnya, ibu akan menjelaskan Bagaimana cara menganalisis peluang usaha Satu, melihat potensi yang ada pada diri Contoh, potensi yang ada pada dirimu belum tentu ada pada orang lain Sehingga dalam hal ini sangat penting dalam hal usaha Terus yang kedua, cari peluang yang belum ada di daerah kalian Jika di daerah kalian tidak ada peluang Kalian boleh mencari di daerah lain Yang di mana di daerah lain itu masih banyak peluang usaha Terus yang ketiga, mencari peluang yang ada dan berbeda Jadi kalian bisa membuka usaha yang sekiranya di daerah itu belum banyak Atau bahkan belum ada Yang selanjutnya, keempat Merealisasikan sebuah ide Terus yang terakhir Coba yang baru dan jangan meniru Kalian bisa mencoba usaha yang baru yang belum ada di daerah kalian Jadi kalian harus lebih kreatif dalam hal ini Ini merupakan contoh peluang usaha Yang pertama, pemasaran digital Jadi sekarang banyak usaha online Yang bisa kalian lihat Ada Sofi, Lazada dan sebagainya Terus yang kedua, penjualan masker Karena sekarang ada wabah COVID-19 Banyak konsumen yang mencari masker Untuk menjaga kesehatan mereka Terus yang ketiga, penjualan pusat dan internet Sekarang banyak dicari paketan internet Karena anak-anak sekarang banyak yang belajar dari rumah Otomatis banyak konsumen yang mencari Demikian penjelasan dari ibu Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Hari ini saya kasih tugas untuk kalian Tugasnya tolong dikerjakan tepat waktu Coba kalian mencari contoh peluang usaha di daerah anda Maupun di daerah lain Sebanyak 10 jenis usaha Demikian pembelajaran hari ini Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Seakhir sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh